Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubur Raya sedang mempersiapkan pemutahiran data pemilih. Hal tersebut merupakan salah satu rangkaian tahapan pemilu 2024 dan telah dimulai pada 14 Juni lalu. Tahapan pemilu 2024, seluruh KPU Kabupaten dan Kota melaksanakan peluncuran tahapan pemilu dari KPU Republik Indonesia. Terkait kesiapan awal tahapan pemilu, KPU Kabupaten Kubur Raya masih fokus mempersiapkan peraturan KPU dan anggaran. Ketua KPU Kabupaten Kubur Raya, Karyadi, mengatakan melihat dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, tahapan untuk pendaftaran partai politik dimulai pada tanggal 29 Juli mendatang. Dan untuk tahapan pemutahiran data lanjutan akan dilakukan pada bulan Oktober 2022 bersamaan dengan penyusunan AFIL. Hal tersebut dilakukan. Tahapan pemilu 2024 itu sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin. Jadi KPURI beserta seluruh jajaran KPU Kabupaten Kubur Raya melaksanakan peluncuran tahapan pemilu tahun 2020. Nah terkait persiapan awal memasuki awal-awal tahapan ini, tentu di bulan Juni ini masih terfokus di KPURI untuk mempersiapkan segala peraturan KPURI-nya, kemudian terkait anggaran dan sebagainya. Karyadi menambahkan saat ini terdata 422 ribu data pemilih tetap di Kabupaten Kubur Raya, dan ini akan terus dilakukan pemutahiran setiap bulannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.